Intro 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 Mbak ini untuk Dalam edupli nanti ini Recahan berapa nih mbak? Ini aku pecahan tukarnya Rp20.000an, Rp2.000.000, Rp10.000an, Rp5.000.000an, sama Rp5.000.000an, Rp5.000.000an. Ini kok banyak banget, Pak? Iya, ini buat dibagi-bagi sama ponakan-ponakan, sama saudara juga. Itu pecahannya yang versi baru dan yang lama, Pak? Ini ada yang versi baru, ada yang versi lama. Yang versi baru Rp20.000an sama Rp10.000an, untuk yang lamanya Rp5.000an. Kenapa, Pak, masih tukar yang versi lama, Pak? Tidak apa-apa, yang pentingkan uangnya baru. Kalau dari BRI sendiri, kebetulan karena BRI sekarang ditunjuk sebagai pengelola kas titipan BI, jadi persiapan itu kita tidak terlalu seperti tahun-tahun sebelumnya yang harus kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari ke Semarang, sehingga sekarang persiapannya relatif lebih mudah, karena kita tinggal tambahan kasnya cukup dari kantor kita juga, karena kasnya BI sekarang sudah di sini. Untuk kebutuhan sendiri, kita sudah hampir 100 M untuk penukaran uang baru, baik untuk nasabah yang lewat para marketingnya, ataupun nasabah yang langsung datang melalui teller. Masih bisa tukar lewat teller, Pak? Kita sampai dengan hari aktif terakhir bekerja, tanggal 23, tetap kita layani terus, dan semua teller kita bisa untuk melayani penukaran baru. Jadi nasabah tinggal datang ke kantor cabang beri kudus, bisa untuk melakukan penukaran uang baru. 100 M itu uang baru lagi lama atau yang baru? Jadi kita itu di-dropping dari BI itu, BI memang stoknya masih banyak uang lama yang cetakan baru, jadi kita juga mengikuti dropping dari BI, komposisinya 50 persen-50 persen.